P.J. Gubernur, Wali Kota maupun Bupati diingatkan agar tidak menjadi petugas partai politik. Hal ini khususnya calon juru kampanye untuk pembeluh tahun 2024 mendatang. Disampaikan pengamal politik dan akademisi Universitas Syahkuala T.M. Jamil menanggapi otoritas pusat yang menunjuk P.J. Gubernur, P.J. Wali Kota maupun P.J. Bupati di Prevenisi Aceh untuk satu tahun ke depan. T.M. Jamil mengakui penjabat kepala daerah itu bertugas untuk menjalankan administrasi pemerintahan dalam masa transisi demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Dirinya menjelaskan harus fokus kedua hal itu, jangan sibuk mengurus hal lain apalagi berpikir untuk memenangkan pemindu tahun 2024 mendatang. Rotasi pergantian pemerintah daerah itu biasa terjadi dalam sistem negara yang demokrasi. Yang justru luar biasa adalah ketika P.J. Gubernur atau P.J. Wali Kota itu ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai otoritas mereka. Sehingga kita berharap kepada P.J. yang ditunjuk oleh itu dapat melaksanakan administrasi pemerintahan secara baik dan benar dalam masa transisi. Dan yang paling penting adalah mereka bertugas untuk mesejahterakan warga masyarakat. Jadi jangan terlalu sibuk memikirkan hal-hal lain yang kira-kira tidak penting. T.M. Jamil menambahkan P.J. kepala daerah baru untuk bisa melanjutkan pekerjaan yang belum tuntas dari P.J. sebelumnya. Begitupun pula bagi P.J. yang diperpanjang masa pengabdiannya jangan merasa dirinya telah sukses tapi itu sebagai pertanda bahwa tugasnya belum selesai. P.J. Gubernur, Wali Kota, dan Bupati diharapkan mampu menjadi sosok kepala daerah yang berlaku adil dalam menyambut tahun baru politik nantinya. Dari Banda Aceh, Fajariana TV Reaceh melaporkan. Terima kasih telah menonton!